Pengemis tua aneh jilid 7. Kalau bukan orang yang telah melatih ilmu totok ini dengan sempurna, sukar agaknya untuk memulihkan kembali pergelangan tangan itu. Biarlah, tentu ia akan mencari aku dan minta pertolonganku, pikir Libun. Dan pemuda ini lalu mencari kamar dalam sebuah hotel yang memakai merah leseng. Pada keesokan harinya, pagi-pagi setelah ia bersihkan badan, pelayan hotel memberikan sebuah sampul merah kepadanya. Surat ini untuk Kongcu, katanya. Dengan menyembunyikan rasa herannya, Libun menerima surat bersampul merah itu. Ketika ia buka sampulnya, maka ia mencium bau harum keluar dari sampul itu. Ia tarik keluar suratnya yang berwarna merah muda. Tulisannya bagus dan halus. Nyata tulisan tangan seorang wanita. Ia membaca dengan heran. Li Tai Hiap yang terhormat. Kelihayan Tai Hiap telah kami rasakan melalui seorang anggota kami, maka kami kagum sekali kepada Tai Hiap. Sukalah Tai Hiap memberi kehormatan pada kami dengan menghadiri pertemuan yang kami adakan hari ini di loteng rumah makan ayam emas. Menanti dengan hormat, Cian Ciusin Tau Libun kagum sekali dengan kelihayan orang yang menulis surat ini. Baru saja ia datang, orang sudah tahu akan namanya. Yang menandatangani surat adalah Cian Ciusin Tau atau Malaikat Copet Tangan Seribu, tentu inilah copet di kota ini. Ia lalu bertanya kepada pelayan hotel di mana letaknya rumah makan ayam emas. Ah, Kongcu belum tahu letaknya Kim Ki Tian. Itu adalah rumah makan terbesar dan yang paling mahal di kota ini. Pelayan itu lalu memberi petunjuk kepada Libun dan ia makin menaruh hormat. Karena biasanya orang yang mencari dan makan di rumah makan itu tentu tamu yang padat kantongnya. Setelah bersiap, Libun pergi ke rumah makan ayam emas. Ketika ia tiba di depan rumah makan itu, seorang setengah tua menyambutnya dengan menjurah hormat sekali. Libun tersenyum karena ia segera kenal wajah ini, yaitu wajah pencopet yang kemarin mencoba mencopetnya. Ketika ia lirik pergelangan tangan orang itu, ternyata totokannya telah dibuka orang. Siawte kemarin telah menerima pelajaran dari Tai Hiap, harap Tai Hiap maafkan. Pangcu kami menanti Tai Hiap di loteng dengan para saudara lainnya, Libun balas memberi hormat, lalu ikut pencopet itu naik ke loteng. Ternyata loteng itu luas sekali. Tapi agaknya perkumpulan copet itu telah memborongnya karena keadaan sunyi sekali dan para tamu hanya memenuhi ruang di bawah saja. Di tengah-tengah ruang atas itu tampak sebuah meja yang besar dikelilingi bangku-bangku sebanyak 15 buah. Meja itu penuh masakan dan arak, sedangkan di situ telah duduk beberapa orang. Ketika Libun menghampiri, semua orang berdiri dan alangkah heran dan kagetnya Libun ketika yang menyambutnya adalah seorang gadis kira-kira berumur 20 tahun yang berwajah cantik. Gadis itu mengenakan pakaian serba hijau dan sikapnya gagah sekali. Sebuah kantung piau tergantung diinggangnya dan wajah yang cantik itu diberi warna merah-merah sehingga menambah kecantikannya. Gadis itu tanpa malu-malu dan dengan ramah-tamah mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, Li Tai Hiap, silahkan duduk di tempat penerimaan kami yang buruk, Libun balas memberi hormat. Bolehkah aku yang bodoh ini mengetahui dengan siapa aku bertemu gadis itu tersenyum genit dan matanya mengerling tajam. Aku yang rendah adalah Tian Chi Yusin Tau sendiri, pemimpin dari perkumpulan kami di kota ini. Mari, mari silahkan. Tai Hiap kemudian malaikat copet tangan seribu yang bernama Suat Chu itu memperkenalkan Libun kepada orang-orang yang kesemuanya merupakan pemimpin-pemimpin copet dari berbagai kota. Tai Hiap diundang ini untuk menjadi tamu kehormatan kami, karena kami tahu bahwa Tai Hiap orang asing di sini. Kami mengagumi Totokanit Cisian yang lihai dan maklum bahwa Tai Hiap bukan orang sembarangan. Justru kami paling suka bersahabat dengan orang-orang pandai. Kebetulan sekali kami sedang mengadakan pertemuan tahunan untuk memilih pengurus baru, maka mungkin sekali hal ini mengembirakan Tai Hiap. Karena inilah Tai Hiap kami undang, kemudian mereka makan minum dengan gembira karena ternyata bahwa mereka kesemuanya terdiri dari orang-orang yang pandai bergaul. Terutama Suat Chu pandai sekali bergaul dan sangat ramah-tamah kepada Libun, yang merasa tertarik sekali dan seakan-akan telah kenal lama dengan gadis baju hijau ini. Li Tai Hiap, apakah membawa kartu undangan tiba-tiba Suat Chu bertanya sambil memandang pemuda itu sambil tersenyum. Libun mengangguk dan merabah sakunya. Tapi alangkah ranya karena saku itu telah kosong dan kartu undangan itu telah lenyap. Bukankah ini kartu undangan itu Suat Chu berkata sambil mengeluarkan sampul merah itu dari kantung bajunya yang lebar. Libun terkejut, karena baru saja ia menduga-duga sampai di mana kepandayan gadis yang menjadi kepala copet ini. Tahu-tahu dirinya telah dijadikan korban demonstrasi. Tanpa diketahuinya tahu-tahu kartu itu telah dicopet Suat Chu. Libun tertawa dengan muka merah dan hanya bisa berkata, Kau sungguh lihai sekali, Pang Chu kini ia tahu bahwa yang membuka totokannya pada pergelangan lengan pencopet itu tentu gadis ini juga. Ia kini ingat bahwa tadi ketika mempersilahkan ia duduk, gadis itu berada dekat sekali dan agaknya merabah bajunya sambil mempersilahkan. Dan tentunya ketika itulah digunakan oleh gadis itu untuk mencopet isi sakunya. Setelah makan minum cukup, Suat Chu lalu berdiri dan berkata, Nah, Cui yang terhormat. Sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk menuju ke tempat perkumpulan kita dan mengadakan pemilihan. Li Tai Hiap, kami tetap mempersilahkan Tai Hiap ikut dengan kami untuk menambah pandangan kami. Tai Hiap tetap menjadi tamu kehormatan kami, karena merasa tertarik gembira melihat orang-orang yang begitu ramah tamah tapi yang sebenarnya adalah kepala-kepala copet yang lihai. Li Bun mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka beramai-ramai turun dari loteng itu dan menuju keluar kota sebelah barat. Dan yang mereka sebut rumah perkumpulan itu bukan lain adalah sebuah perahu layar besar yang berlabuh di pinggir sungai yang C. Mereka lalu masuk ke dalam perahu itu yang ternyata cukup besar hingga dalamnya merupakan ruang yang cukup lebar. Di situ juga telah dipasang meja kursi dan semua orang lalu duduk mengitari meja. Suat Chu memimpin pertemuan itu dan membukanya sambil berkata, Cui, sebagaimana terjadi tiap tahun, kali ini kita bersama hendak memilih ketua baru di antara kita. Dan tiap orang yang hadir mewakili kota masing-masing. Tahun yang lalu aku mendapat kehormatan untuk memimpin perkumpulan ini dan sekarang aku hendak serahkan kedudukan ini kepada siapa yang terpilih, seorang yang telah tua tapi matanya tajam engkat bicara. Pang Chu, lebih baik kau letakkan kedudukan atau lepaskan kedudukan sebagai ketua lebih dulu. Kemudian baru dipilih seorang ketua baru dan kau masih berhak juga untuk menjadi ketua baru itu, semua orang setuju. Tapi kalau Pang Chu melepaskan kedudukannya, siapa yang akan memimpin pemilihan ini tanya seseorang. Seorang berdiri dan berkata, Aku tidak setuju kalau ketua lama berhak dipilih lagi. Pantasnya ketua harus seorang pria yang berkata ini adalah seorang yang masih muda dan tidak lebih dari 30 tahun usianya. Tubuhnya tegap dan mukanya kejam. Aku setuju dengan pendapat ini kata seorang lain yang juga masih muda dan berwokan mukanya. Suacu berdiri dengan tenang. Siapa lagi yang setuju dengan pendapat ini tak seorang pun menjawab. Jiwi, kata Suacu kepada dua orang itu. Jangan kira bahwa aku pun terlalu suka menjadi Pang Chu. Kalau aku bukan anak Pang Chu yang lama dan dipilih oleh semua pemimpin daerah, tak nanti aku mendapat kedudukan ini. Nah, saudara-saudara sekalian. Karena kita harus berlaku adil, maka tidak tepat kalau kini setelah aku letakkan jabatan Pang Chu, lalu memimpin kembali lapat ini. Lebih baik kita minta tolong kepada Li Tai Hiap untuk membantu kita sebentar dengan pemilihan ini. Semua orang setuju dan Libun juga tidak keberatan. Ia lalu mendengar suara semua orang. Seorang demi seorang dan setelah dihitung, maka ternyata bahwa suara terbanyak memilih Suacu. Karena ini dengan gembira Libun berdiri dan mengumumkan suara terbanyak jatuh kepada Cian Ciu Sintou. Maka dialah yang berhak menjadi ketua untuk tahun ini. Nah, sekarang ku serahkan kembali pimpinan kepada saudara ketua, semua orang bertepuk tangan dan kedua orang muda tadi serentak berdiri. Aku tidak setuju, aku pun tidak setuju teriak yang seorang lagi. Jiwi Suacu membentak marah. Kalau Jiwi tidak suka menjadi anggota perkumpulan kami, Jiwi boleh keluar marahlah orang yang berwokan. Ia lalu mengebrak meja dan berkata, Dulu ayahmu menjadi pangcu karena kami akui bahwa ia lebih cakep dan lebih tinggi kepandainya daripada kami. Tapi kau, seorang gadis muda, sampai di manakah kepandainmu Suacu tersenyum sindir? Nah, lebih baik berterus terang saja. Kalian berdua hendak menguji kepandainku? Boleh, mari kita keluar. Dengan tenang dan gagah Suacu lalu keluar dari perahu dan loncat ke darat diikuti oleh kedua orang itu dan oleh semua orang yang berada di dalam perahu. Libun juga keluar dengan sangat tertarik. Ia kagum melihat sikap gagah dan ketenangan Suacu. Jarang terdapat gadis seperti dia ini. Melihat Libun berdiri di situ, Suacu berkata, Li Tai Hiap, kebiasaan kami untuk menguji kepandainya ialah dengan tangan kanan bermain pedang dan tangan kiri mencoba serobot ikat rambut yang dipakai masing-masing. Siapa yang berhasil menyerobot ikat rambut itu, menanglah dia Suacu cabut pedangnya yang tersembunyi di punggung dan menghadapi dua orang itu. Kalian boleh maju berbareng dan mengeroyoku tapi itu tidak adil Libun berseru. Tapi Suacu berkata sambil tersenyum. Biarlah, agar urusan ini cepat selesai, kedua orang yang memprotes itu lalu mencabut pedang dan mengikat rambut mereka erat-erat. Kemudian sambil berseru keras mereka menyerang dengan pedang. Pertandingan macam ini bukanlah tidak berbahaya, bahkan lebih berbahaya karena kemenangan bukan didasarkan atas menjatuhkan lawan. Tapi menyerobot pengikat rambut. Tentu saja bukan mudah mencuri ikat rambut dari seorang yang menjaga dirinya dengan pedang di tangan. Tapi setelah Suacu bergerak, yakinlah Libun bahwa gadis itu pasti menang. Gerakan pedang gadis itu cepat sekali, hingga sebentar saja ia berhasil mengurung kedua lawannya dan berputar-putar sekeliling mereka hingga terpaksa kedua orang itu ikut berputar. Pada suatu saat terdengar Suacu berseru dan pedangnya berkelebat. Tau-tau sebagian besar rambut si berwok terpapas oleh pedang itu dan pengikat rambutnya terbawa pula yang segera disambar oleh tangan kiri Suacu. Sebelum hilang kagetnya, kembali pedang gadis itu membabat hingga jari tangan pengeroyok kedua berdarah dan terpaksa ia lepaskan pedangnya. Pada saat itu si gadis telah berhasil pula membetot ikat rambutnya hingga beberapa ikat dari rambut kepalanya terbawa bersama-sama dan menimbulkan rasa pedas dan sakit. Bagaimana, sudah puaskah jiwi sekarang Suacu bertanya kepada kedua orang itu sambil melemparkan pengikat rambut kepada mereka. Memang kau jauh lebih pandai daripada kami dan pantas menjadi pangcu, jawab mereka berdua dengan tunduk. Pada saat itu terdengar suara orang tertawa mengejek yang disusul dengan ucapan. Bagus sekali, mengandalkan kepandaian merebut kedudukan. Semua orang memandang dan ternyata yang datang adalah orang-orang yang berpakaian hitam yang jumlahnya tujuh orang. Di depan sekali sebagai pemimpin tampak tiga orang tua yang kesemuanya berwajah pucat tapi mempunyai matu yang tajam dan liar. Kawan-kawan dari gabungan Yang Heng Jin mempunyai kepentingan apakah mengunjungi kami Suacu bertanya dengan keren. Ternyata yang datang itu adalah kawanan Yang Heng Jin atau orang-orang jalan malam, yang bukan lain adalah sekumpulan maling-maling di kota itu. Memang sejak dulu telah terjadi pertempuran yang sifatnya seperti persaingan di antara kumpulan copet dan maling ini. Kawanan maling ini selalu berpakaian hitam dengan ikat pinggang dan ikat kepala warna merah darah. Ketiga ketua mereka adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, yakni yang pertama adalah Louis Kian, yang kedua adiknya sendiri bernama Louis Tong, dan yang ketiga adalah seorang bernama Lengka. Ketiga orang maling ini merupakan tiga tokoh maling yang ditakuti orang. Sudah lama ketiga orang ini ingin sekali menjatuhkan perkumpulan copet agar dapat menggabungkan diri dengan perkumpulan mereka. Dan terutama sekali karena Lengka tertarik dan ingin memperisteri Suacu yang manis. Maka mereka sengaja datang pada saat pemilihan ketua ini untuk mengacau. Lengka maju mendekati Suacu sambil berkata. Jadi kau telah terpilih menjadi ketua lagi. Kurang pantas, kurang pantas. Mana ada Raja Copet seorang wanita. Lebih baik aku menjadi rajanya dan kau menjadi permaisuriku. Bukankah itu lebih baik Suacu marah sekali dan menggerak-gerakan pedangnya. Tutup mulutmu dan pergi kau dari sini tapi Lengka hanya tertawa saja dan memandang dengan mengejek. Saudara-saudara, sebenarnya apakah maksud kalian bentak Suacu yang telah marah sekali? Kurang jelaskah Lui Tong berkata. Tadi Lengtuako berkata bahwa ia ingin menjadikankah sebagai permaisurinya. Nah, lebih baik kau gabungkan perkumpulanmu dengan kami dan kita bekerja sama. Bukankah itu lebih baik apa? Kami tidak sudah bergabung merendahkan diri dengan perkumpulan maling pengecut Lengka tertawa. Aduh, hebatnya, haha. Coba dengarkan Nona ini. Dia sendiri copet, memaki-maki maling. Sungguh lucu. Apakah bedanya copet dan maling? Tentu saja berbeda, jawab Suacu. Kami mengambil barang-orang berdasarkan kepandaian dan orang yang kami ambil barangnya adalah orang-orang yang sadar. Sedangkan kalian bangsa maling selalu berlaku curang dan mengambil barang-orang sewaktu pemiliknya tidur pulas. Apakah ini laku orang-orang gagah Suacu? Sampai di manakah kegagahanmu maka kau berani sombong? Marilah kita main-main sebentar dengan kata-kata ini lengka lalu maju menubruk hendak peluk gadis ini. Tapi Suacu cepat berkelit dan menyerang dengan pedangnya. Baru beberapa gebrakan saja li bun tahu bahwa Suacu takkan menang, maka ia segera loncat menghalangi di antara mereka. Pangcu, aku sebagai tamu yang telah kau perlakukan dengan ramah-tamah tak enak melihat gangguan ini dengan peluk tangan saja. Serahkan orang-orang liar ini kepada ku Suacu menganggup dengan wajah berseri. Eh, siapakah kau, anjin keparat? Tak tahukah kau sedang berhadapan dengan siapa lengka mementak marah kepada li bun. Li bun tersenyum. Aku disebut orang O bin Hiap kek, dan tentu saja aku tahu siapa kalian ini. Kalian adalah tukang-tukang colong ayam yang rendah, bangsat gila lengka memaki dan menyerang dengan pedangnya. Tapi li bun hanya berkelit sedikit lalu maju menyerang. Sekali serang saja, li bun telah berhasil menampar pundak lengka hingga kepala maling ini berseru kesakitan dan hampir saja pedangnya lepas dari pegangan. Kedua saudara li u melihat ini terkejut sekali dan mereka berbareng lalu menyerbu dengan pedang mereka. Tapi segala maling ini mana bisa menandingi li bun? Pemuda itu dengan tangan kosong melayani mereka dan bergerak bagaikan seekor capung bermain di antara kembang-kembang teratai. Tiga batang pedang itu tidak berdaya sama sekali. Bahkan beberapa kali mereka bertiga saling adu pedang. Tentu saja semua orang, baik dari pihak copet maupun dari pihak maling yang menonton pertempuran ini dengan kagum sekali, memandang dengan metel, terbelalak. Tak mereka sangka bahwa pemuda muka hitam ini demikian lihai. Bahkan Suatsu sendiri tidak menyangka bahwa tamunya demikian hebat ilmu selatnya. Maka diam-diam gadis manis ini ambil ketetapan dalam hatinya. Ia harus dapat tarik pemuda ini di sampingnya. Kalau saja ia dapat menjadi istri pemuda lihai ini, maka hidupnya selanjutnya akan terjamin. Li bon yang sedang gembira, sambil bergerak berkata kepada Suatsu. Pangcu, harus aku apakan ketiga tikus ini? Suatsu menjawab sambil tertawa. Tikus-tikus ini biasanya takut akan air. Biarlah kasuruh mereka mandi agar tidak terlalu berbau busuk. Li bon mengerti maksud gadis itu, maka sebentar saja terdengar suara teriakan dan tahu-tahu dengan kedua tangannya li bon berhasil menangkap batang leher kedua saudara liu dan dengan cepat ia lempar mereka ke sungai. Sekali ia bergerak dan dengan sebuah dorongan kuat, lengka terhuyung-huyung dan akhirnya juga jatuh ke dalam sungai. Setelah minum banyak air sungai, akhirnya dapat juga ketiga maling itu ditolong oleh kawan-kawannya dan mereka merangkak ke darat. Seluruh tubuh dan pakaian mereka yang hitam menjadi basah kuyup hingga benar-benar merupakan tiga ekor tikus air. Mereka lalu memandang li bon dengan meti menyala, kemudian tanpa pamit lagi mereka bertindak pergi diikuti kawan-kawannya. Para pemimpin copet tertawa besar. Li tai hiap, sungguh kau luar biasa dan hebat sekali. Hal ini harus kita rayakan. Hayo kawan-kawan, sediakan arak wangi untuk li tai hiap berkata suatu dan kembali mereka masuk ke dalam perahu besar dan seorang pencopet lalu mengeluarkan seguci arak wangi yang sangat keras. Sebetulnya li bon kurang biasa minum arak keras, maka setelah ia minum beberapa cawan karena gembiranya, ia menjadi mabok dan jatuh tertidur di atas meja. Ia tidak ingat apa-apa lagi dan tidak tahu betapa ia dipindahkan ke atas sebuah pembaringan dengan kasur yang empuk. Menjelang senjali bun terjaga dari tidurnya. Ia merasa kepalanya berat dan tubuhnya kaku semua. Pada saat ia hendak bangun, tiba-tiba terdengar suara suatu berkata di luar pintu. Hayo lekas periksa dengan teliti dan kalau kau tidak bisa memberi obatnya, awas dan jaga kepalamu kemudian pintu kamar itu terbuka dan li bon pura-pura tidur sambil mengintai dari balik bulu matanya. Ternyata suatu masuk dan diikuti oleh seorang tua yang berambut putih dan berpakaian sebagai sastrawan. Wajah kakek itu halus dan gerak-geriknya pun halus dan terang sekali bahwa ia seorang terpelajar. Li bun tidak tahu bahwa suatu telah memaksa orang tua itu datang ke kamarnya dan tidak tahu pula bahwa orang tua itu adalah Li Bantong, tabib yang terkenal sekali di Nanking sehingga mendapat julukan tabib dewa. Karena keadaan dalam kamar itu sudah agak gelap, maka suatu lalu menyalakan sebatang lilin. Tabib itu sambil dekatkan lilin pada muka li bun, mulai melakukan pemeriksaan dengan teliti. Jari-jari tangannya yang halus itu beberapa kali mengusap-usap kulit muka li bun hingga li bun harus bertahan kuat-kuat karena merasa geli. Setelah pemeriksaan beberapa lama, tabib itu berkata, Kau tenanglah. Aku sanggup obati muka ini li bun berdebar hatinya. Diobati? Apa maksudnya? Tapi kedua orang itu bertindak keluar dan ia tidak keluar dan tidak mendengar apa-apa lagi. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk dan membawa makanan dan air dalam mangkuk. Sio Chia persilahkan makan malam, Kongcu, katanya sambil meletakkan hidangan itu di dekat pembaringan. Terima kasih, eh, dimanakah aku sekarang tanyanya? Pelayan itu tertawa kecil. Kau berada di kamar Sio Chia. Sejak pagi tadi kau tidur saja apa? Kamar Sio Chia yang mana? Kau maksudkan Pangcu pelayan itu mengangguk? Sudahlah, jangan ribut-ribut. Pangcu atau OEye Sio Chia itu sudah berlaku baik sekali terhadapmu dan ia bahkan telah menyerahkan kamarnya untukmu sedangkan ia sendiri tidur di kamar lain. Kau harus berterima kasih atas budi kecintaannya ini, Kongcu li bun tidak jadi berdiri dan ketika pelayan itu meninggalkannya, ia duduk termenung. Alangkah baiknya nona suatu itu. Baru saja kenal telah merawatnya begini baik, bahkan telah bersusah payah mendatangkan tabib untuk mengobati mukanya. Tiba-tiba ia terkejut ketika teringat akan kata-kata pelayan tadi. Budi kecintaan? Apakah nona yang gagah dan menjadi Pangcu itu cinta padanya? Tak mungkin nona gagah dan cantik itu cinta padanya, sedangkan ia buruk rupa. Ia lalu mengenangkan kembali peristiwa-peristiwa pagi tadi. Cinta kasih murni, tamat, tiba-tiba ia teringat dan ia loncat bangun lagi. Ah, bukankah nona itu tertarik dan kagum padanya karena pertempuran tadi? Mungkin nona itu sangat kagum setelah ia mengusir ketiga musuhnya dan jatuh cinta. Tapi, tabib itu, li bun tersenyum pahit. Tentu saja suatu ingin sekali melihat ia menjadi tampan, jadi betapapun juga, gadis ini tidak menyukai mukanya yang buruk, dan yang disukai hanyalah kepandainya saja. Tentu akan lain halnya kalau ia tidak berkepandain tinggi. Ah, dan ia menjadi kecewa. Tapi karena kepalanya masih terasa berat, ia lalu makan sedikit dan tidur lagi dengan nyenyaknya. Pada keesokan harinya, ia mendengar lagi suara tabib yang lemah lembut itu, disusul suara suatu yang lembut. Kau sungguh keras hati, nona. Kau kuat menunggu aku sampai semalam penuh membuat obat itu, sungguh mengagumkan tabib itu memuji. Li bun terkejut, jadi tabib itu dengan suatu telah sibuk semalam penuh dalam pembuatan obat untuk mukanya. Cepat li bun bangun dan bereskan pakaiannya lalu ia membuka pintu kamarnya. Ternyata tabib itu sedang duduk menghadapi secangkir teh dan di depannya duduk suatu yang rambutnya agak kusut dan mukanya mengantuk. Dan di dekat sawan teh itu tampak sebuah bungkusan kecil. Melihat li bun telah bangun, suatu berdiri dan menyambutnya dengan senyum. Li tai hiap, enakah tidurmu melihat sikap ini? Li bun merasa tidak enak kalau tidak menjawab, maka hiap pun berkata. Terima kasih atas segala kebaikanmu, Pangcu. Sekarang perkenankanlah aku kembali ke hotelku dan maafkan bahwa selama ini aku telah mengganggumu, eh, li tai hiap, nanti dulu. Silakan duduk dulu, tai hiap, terpaksa li bun duduk di atas sebuah bangku. Tabib itu lalu berkata kepada suatu. Kau telah tahu kera menggunakannya, nona yakni ku ulangi lagi. Masak dengan air semangkuk sampai airnya habis. Lalu campur dengan bun yang terkumpul di ujung daun-daun bambu sampai basah betul. Biarkan menempel di muka sampai satu hari satu malam lamanya, pasti akan berhasil dan sembuh setelah berkata demikian. Tabib itu lalu berpamitan dan meninggalkan tempat itu sambil membawa sebuah bungkusan yang tampak berat, agaknya uang perak hadiah dari Suat Chu. Pangcu, sekarang terpaksa aku juga harus pamit, kata li bun sambil berdiri. Tunggu sebentar, tai hiap. Aku merasa sangat kagum dan berterima kasih kepadamu. Untuk menyatakan terima kasihku, maka sukalah kau terima pemberianku ini. Bukan barang berharga, melainkan semacam obat yang kau telah mendengar sendiri kera pemakaiannya tadi. Sesungguhnya aku ingin sekali diberi kesempatan untuk mengobati mukamu, tai hiap. Aku ingin sekali bahwa aku dan tanganku sendiri yang mengerjakan pengobatan itu, tapi, gadis itu menundukkan mukanya dengan pipi kemerah-merahan. Selaka, pikir li bun. Dugaannya benar. Ia merasa tidak enak kalau menolak pemberian ini, karena ternyata betapa gadis ini dengan sabar menunggu tabib itu mengerjakan dan membuat obat ini sampai semalam penuh. Maka ia lalu berkata sambil tersenyum. Pangcu, kau benar-benar baik hati. Baiklah, pemberianmu ku terima dengan senang hati dan terima kasih. Tapi aku tidak berani mengganggumu dan membuatmu lepot, pula aku pun sebenarnya tidak ingin menjadi tampan. Tapi, sambungnya ketika melihat betapa swacu merasa terpukul dengan pernyataan ini. Siapa tahu, mungkin sewaktu-waktu aku perlu dengan obat pemberianmu ini, setelah berkata demikian, maka li bun terima bungkusan obat yang telah diangsurkan oleh swacu itu. Nah, selamat tinggal, nona. Aku akan selalu mengingatmu sebagai seorang yang baik dan ramah tamah, tapi, tapi, kau hendak kemana teh hiap? Tidakkah, kau kembali lagi ke sini li bun tersenyum? Tentu, kalau aku kebetulan lewat kota ini, tentu aku akan mampir ke sini. Ah, alangkah baiknya kalau, kalau kau suka di sini, tak hiap, tak mungkin, nona. Aku harus kembali ke tempat tinggalku di Biciu, maka, li bun tinggalkan nona kepala copet yang lihai itu dengan perasaan kasehan, sungguh pun ia tahu bahwa nona itu mencintainya karena kepandainya, bukan karena sewajarnya. Setelah tiba di hotelnya, li bun keluarkan bungkusan obat itu dan ia pandang obat yang ditaruh di atas meja itu lama sekali. Timbul perang di dalam hatinya. Alangkah baiknya kalau ia pakai obat itu dan ternyata berhasil. Ia akan berubah tampan, kulit mukanya akan putih dan cakep, seputih likiat, secakap kakaknya itu. Ia akan disukai orang, tidak diejek dengan julukan si muka buruk lagi. Ia akan dapat membanggakan kecakapannya. Ia akan dicintai oleh, ya oleh siapa? Apa artinya dicintai seluruh orang di muka bumi ini kalau Kue Ilang tidak mencintainya? Kue Ilang tidak mungkin mencintainya karena gadis itu kini telah menjadi istri likiat, telah menjadi kakak iparnya. Tapi, Kue Ilang juga tidak tergilah-gilah muka tampan. Sekarang, setelah tiada seorang pun gadis yang diharapkan olehnya, untuk apa ia menjadi tampan? Tiada guna. Dengan tak terasa ia ambil obat itu dan masukkan ke sakunya. Pada hari itu juga Libun melanjutkan perjalanannya karena ia dengan sengaja tinggalkan kota itu cepat-cepat agar dapat terlepas dari suatu. Ia melakukan perjalanan sepanjang pantai laut timur dan tidak lupa tiap kali bertemu dengan peristiwa yang membutuhkan bantuan tenaganya, ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa demi membela kebenaran dan keadilan. Karena sepak terjangnya yang memang menggemparkan berkat kepandainya yang tinggi itu, sebentar saja namanya sebagai Ong Bin Hiapkek telah menjadi terkenal sebagai seorang pendekar muda yang budiman, yang selalu membantu orang yang kesusahan. Setelah merantau kurang lebih enam bulan, maka Libun lalu putar arah perjalanannya menuju pulang. Kini ia ambil jalan darat dan tempuh perjalanan yang sangat jauh itu dengan berkuda. Juga pada waktu pulangnya, di tiap tempat yang dilewatinya, ia selalu melepas tenaga memelah mereka yang perlu ditolong. Ia sengaja tidak melewati Nanking, tapi memutar ke selatan melalui Honkau. Beberapa bulan kemudian tibalah ia kembali di kotanya. Kalau dihitung semenjak ia tinggalkan kota itu pergi merantau, maka ia telah pergi kurang lebih sebelas bulan. Nyata bahwa ia tidak boleh pergi lebih lama daripada setahun. Ketika ia hendak masuk pekarangan rumah orang tuanya, hatinya sudah dakdikduk tidak karuan karena ia takut kalau-kalau ia akan bertemu dengan kue ilan yang pasti sudah menjadi istri Likyat dan tinggal di rumahnya itu. Tapi ia heran karena di rumahnya sunyi saja. Seorang pelayan yang melihat datangnya segera lari masuk memberi laporan dan sebentar kemudian ayah ibunya berlari-lari keluar menyambutnya. Libon memberi hormat kepada mereka dengan gerang dan ibunya senang sekali melihat putranya yang kedua ini kembali dengan selamat, bahkan tampak lebih matang air mukanya. Karena melihat kesunyian rumah itu, Libon serentak bertanya. Ayah, ibu, mana tuaku ayah dan ibunya saling pandang hingga Libon merasa terkejut dan menyangka yang bukan-bukan. Di mana dia Libon mendesak. Ayahnya menjawab sambil menghela nafas. Ia di belakang, mungkin di kebun seperti biasa, Libon lalu berlari-lari ke belakang, dipandang oleh ayah dan ibunya sambil taleng-geleng kepala. Benar seperti kata ayahnya, Likyat sedang duduk di pinggir empang sambil melamun. Ia tampak sedih sekali dan ketika ia menengok dan memandang Libon. Libon terkejut melihat betapa wajah yang tampan itu kini nampak tua. Padahal Likyat baru juga berusia paling banyak 23 tahun. Tuaku, kau kenapa? Dan, mana istrimu Likyat pada waktu melihat adiknya datang, wajahnya menjadi girang, tapi hanya sebentar. Apalagi ketika Libon bertanya demikian, mukanya menjadi muram. Ah, nasibku memang ternyata lebih buruk darimu, Libon kenapa, Tuaku, kenapa? Apa belum juga kau kawin Likyat geleng-geleng kepalanya? Aku telah minta kepada ayah dan ibu untuk mengizinkan aku kawin dengan Chuim, tapi mereka tidak memberi izin, bahkan marah-marah kepada aku, Libon terkejut. Dengan Chuim? Mengapa begitu? Ah, apa yang terjadi, Tuaku? Kenapa kau tidak kawin dengan Nona Lodiak itulah yang menimbulkan persoalan ini? Jawab kakaknya dengan wajah muram. Beberapa bulan yang lalu, ketika perkawinanku dengan dia kurang 3 hari dilangsungkan, tiba-tiba datang berita dari Lunkuan yang membuat aku bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Ternyata gadis silo itu agaknya membenci aku sedemikian rupa, atau agaknya ia sakit hati padaku sedemikian hebatnya sehingga ia mengambil keputusan dekat, apa kedua mat celibun terbelalak dan wajahnya pucat sekali. Kau maksud, iya, iya, Likyat geleng-geleng kepala dengan sedih? Tidak, ia tidak membunuh diri, tapi lebih hebat daripada itu. Ia telah menjadi mikori kelenteng kuan imdiku ya culibun menghela nafas lega. Ah, tapi mengapa, tuako mengapa? Siapa yang tahu mengapa tuako? Bukankah ia tunanganmu? Kau harus mencari tahu, kau harus sibur hatinya. Siapa tahu, mungkin ia marah karena dulu kau maki-maki dia. Mungkin kalau kau datang minta maaf, dia akan ubah kenekatannya itu. Ah, mana bisa? Sedangkan ayah ibunya sendiri menangis-nangis dan membujuknya, tapi ia tidak mau menurut, kenapa mereka tidak mau menggunakan kekerasan? Ah, ayah ibunya terlalu sayang kepada anak tunggal mereka, maka mereka lalu batalkan perkawinan dan melepaskan ikatan jodohnya dengan aku. Tapi, tuako, kau harus kasihani dia. Hayo kuantar kau pergi ke sana untuk membujuknya. Siapa tahu, ia akan berubah pikiran melihatmu, mendengar bujukan adiknya ini, timbul pula harapan Likiat. Memang ia telah tergila-gila melihat kecantikan kue ilan. Dengan semangat baru, Likiat kenakan pakaiannya yang terindah dan setelah memberitahu kepada ayah ibunya bahwa mereka hendak mengunjungi nonalo di kelentengnya. Liti dan istrinya hanya bisa saling pandang saja, Ah, sungguh anak kita Libun itu mempunyai hati daripada emas, jauh bedanya dengan watak Likiat, kata Nyonya Li. Memang, kebagusan di luar belum tentu mencerminkan keadaan di dalam, kata Liti sambil menghela nafas. Kedua saudara itu dengan cepat menuju ke Kue Ichiyu. Mereka tidak tahu bahwa dari jauh seorang pemuda cakap mengejar mereka dengan diam-diam. Pemuda cakap itu agaknya tahu bahwa kedua saudara itu liai, maka ia berlaku hati-hati sekali dan hanya mengikuti mereka dari jauh. Gagang sebatang pedang tampak menonjol di punggungnya. Sebetulnya tidak mudah bagi orang luar untuk mengunjungi seorang Niko dari Kuan Imbio, tapi karena Likiat telah terkenal sekali dan ayah pemuda itu terkenal sebagai penderma terbesar dari kelenteng ini, maka kedua pemuda itu diperkenankan masuk dan menanti di ruang tamu. Kami hendak bertemu dengan Los Yochia yang masuk menjadi Niko di sini, kata Likiat. Tapi Kongcu, dia tidak mau bertemu dengan siapa juga, bahkan ayahnya yang kemarin datang ke sini tidak dapat bertemu dengan dia, Likiat menjadi marah. Katakan bahwa aku Likiat dan Libun hendak bertemu. Kalau ia tidak mau, aku akan memaksa masuk, tak peduli apa yang akan terjadi Niko yang menyambut tamu itu menjadi ketakutan dan buru-buru ia lari ke dalam untuk memberitahukan kepada yang berkepentingan. Likiat menanti dengan uring-uringan, sebaliknya Libun duduk dengan sabar dan hati bergebar. Setelah menanti agak lama, dari dalam terdengar tindakan kaki yang halus dan ringan. Pintu terbuka dan tubuh seorang Niko yang sangat ramping muncul dari pintu. Niko itu memakai kerudung sutra hitam di atas kepala sampai ke dada hingga mukanya tidak tampak. Tapi biarpun demikian, tubuh yang berpakaian sederhana sekali itu membayangkan bentuknya yang menggiurkan hingga Likiat diam-diam mengagumi. Muka yang berkerudung itu memandang kepada Likiat sebentar, kemudian berpaling dan memandang ke arah Libun dan agaknya ia terkejut dan tidak menduga bahwa Libun berada pula di situ. Likongcu, kau memaksa hendak bertemu aku, ada keperluan apakah terdengar suara ku ilan yang merdu dan halus tapi terdengar ketus. Aku, kami, eh, Likiat berkata gagap hingga diam-diam Libun menjadi geli. Duduklah Likongcu dan katakan dengan tenang, kata ku ilan. Likiat lalu duduk dan ku ilan duduk pula. Tuaku, perlukah aku keluar sebentar? Tidak usah kau keluar, Likong. Kami tidak akan bicara tentang suatu rahasia. Kau duduklah saja, ku ilan dengan cepat, berkata, Duduklah Libun, tak perlu kau keluar, Likiat membenarkan. Kemudian setelah beberapa kali menelan ludah, Likiat berkata, Losiochia, aku, aku datang mohon maaf darimu jika kiranya aku yang menyebabkan kau mengambil keputusan dekat ini. Aku harap saja, mengingat ikatan di antara kita, kau akan memaafkan kekasaranku dulu dan jika kau mau, aku akan merasa bahagia sekali untuk menyambung kembali ikatan yang kau putuskan itu. Mendengar kata-kata ini, ku ilan tundukkan mukanya dan tidak menjawab. Libun merasa perlu untuk membantu kakaknya karena ia merasa terharu mendengar kata-kata kakaknya yang menyatakan cintanya terhadap gadis itu. Nona lo, Perkenankanlah aku bicara sedikit, kata Libun. Ku ilan gerakan kepalanya dan memandang ke arah Libun melalui sutra hitam tipis itu, lalu ia mengangguk. Nona lo, kasihanilah kakakku yang mencintaimu dengan sepenuh hatinya. Semenjak kau masuk ke sini, dia bagaikan seorang yang kehilang ingatan. Maka aku harapkasuka menaruh belas kasihan kepadanya, tidak saja kepadanya, tapi juga kepada ayah ibuku, kepada orang tuamu sendiri. Maafkanlah dia jika kiranya ia bersalah kepadamu, Nona dan, dan, kau terimalah permintaannya, terdengar sedusa dan tertahan di balik kerudung itu. Agaknya Nona ini terharu sekali mendengar ucapan Libun yang diucapkan dengan suara gemetar. Setelah beberapa kali mengangkat tangannya dan mengusap mukanya, agaknya menyusut air mata, terdengar kue ilan berkata, Alangkah halusnya budi pekertimu, Li Inkong. Kau katakan bahwa Li Kongcu menyintai aku. Ah, Li Kongcu, benarkah ini ditanya langsung seperti ini? Terkejutlah Likyat dan buru-buru ia berkata, Tentu saja aku cinta padamu, Nona, benar-benarkah itu Kongcu? Coba kau ulangi lagi kata-katamu. Benar-benarkah kau cinta padaku berkata kue ilan dengan keras? Haruskah aku bersumpah? Nah, inilah adikku menjadi saksi. Aku benar-benar cinta sepenuh jiwaku kepadamu, Nona kue ilan, terdengar ketawa kecil mencemoohkan dari balik kerudung dan kue ilan lalu berdiri mendekati Likyat yang berdiri juga. Li Kongcu, Sekali lagi aku harap kau nyatakan dengan keras, Benar-benarkah kau cinta padaku? Lihatlah mukaku, Lihat sambil berkata demikian, Ia renggut kerudungnya hingga terlepas dan mukanya kelihatan. Nah, Kau lihat dan katakan sekarang, Betul-betulkah kau cinta padaku ketika kerudung itu sudah terbuka, Li Bun menjerit. Kue ilan suaranya tergetar mengandung perasaan kaget, heran dan kasihan. Sedangkan Likyat ketika melihat muka itu lalu terhuyung ke belakang bagaikan kena sambar petir. Ia mundur-mundur dengan metel, terbelalak. Li Kongcu, Cepat jawab, Cintakah kau padaku? Hayo katakan, Katakan dengan keras Likyat gunakan tangan kanannya menutupi mukanya dan ia berkata, Ya, Tuhan, apakah yang terjadi dengan mukamu? Ah, tidak, Tidak tiba-tiba Kue ilan tertawa keras sambil gunakan ujung lengan baju menutup mulutnya. Hayo, Kau katakan tentang cinta, Hayo kau bujuk rayu aku, Li Kongcu, Hahaha dan Kue ilan lalu jatuhkan diri di atas bangku dan menangis terisak-isak sambil gunakan kerudung yang direnggutnya tadi menutupi mukanya. Likyat hendak loncat keluar dari ruangan itu, Tapi secepat kilat li bun menghalanginya dan memegang lengannya rat-rat. Tuh aku, Hayo kau katakan bahwa kau masih tetap cinta padanya. Katakan bahwa apapun yang terjadi dengan dia, Kau tetap mencintainya dan suka ambil dia untuk menjadi istrimu. Tidak, Tidak, Kata Likyat dengan pucat. Tuh aku, Bukankah kau seorang jantan? Bukankah kau seorang gagah? Apakah kau akan menjilat kembali kata-kata yang telah kau keluarkan? Tuh aku, Berlakulah sebagai laki-laki tidak, Li Bun. Tidak mungkin aku mengawini seorang cacat mukanya seperti ini. Tidak dan pada saat itu tangan Li Bun sudah jatuh di mukanya hingga Likyat terhuyung-huyung ke belakang dengan muka berdarah. Hayo, Kau minta maaf padanya dan menyatakan cintamu. Kalau tidak, Demi Tuhan ku bunuh kau, Tua ku tidak, Tidak. Li Bun. Kau gila kalau begitu, Kau betul-betul akan mati di tanganku kata Li Bun sambil bertindak maju dengan wajah mengancam. Likyat melihat wajah adiknya ini, Tiba-tiba menjadi nekat karena takut. Ia loncat menerjang dengan sepenuh tenaganya. Tapi dengan mudah saja Li Bun menangkapnya dan melemparkannya ke dinding hingga ia roboh sambil merintih-rintih. Tua ku, Dulu aku telah bersumpah. Kalau kau membuat dia sengsara, Kau akan ku bunuh pada saat itu terdengar pekekweilan. Likoko. Jangan kau menjadi pembunuh saudara sendiri dan berbareng pada saat itu, Dari luar berkelebat masuk bayangan seorang pemuda dengan pedang terhunus di tangan. Ia berdiri menghadang di depan Li Bun dengan menggertak gigi dan macem menyala. Li Tai Hiap, Kalau kau hendak membunuh Likoko, Kau harus dapat melalui mayatku lebih dulu nona cuiim, Li Bun berkata terharu. Tubuhnya menjadi lemas melihat betapa nona itu demikian besar rasa cintanya terhadap Likyat hingga rela berkorban jiwa untuk membelanya. Sementara itu, Kue Ilan telah mendekatinya dan memegang lengannya. Dengar Li Koko, Aku, Aku tidak menderita karenanya, Karena aku tidak pernah mencintainya, Li Bun mendengar kata-kata ini merasa bagaikan dalam mimpi. Apa, Apakah tamu? Kue Ilan lalu menarik dia duduk di atas sebuah bumbu. Bangku dan nona itu duduk di depannya. Sementara itu, Cui Im yang berpakaian sebagai seorang pemuda yang semenjak tadi mengikuti Likyat dan Li Bun, Kini menarik bangun pemuda kekasihnya itu dan membantunya keluar dari bio itu. Li Bun memandang gadis yang duduk menangis di depannya. Nona, Betulkah kau tidak menderita karenanya? Tidak, Sejak dulu aku tak pernah mencintainya. Setelah kau dipukul dulu itu, Aku menjadi sangat benci padanya. Karena benci itulah maka aku menjadi nikau di sini, Dan mukamu itu kenapakah? Kue Ilan tanya Li Bun dengan sangat kasihan. Kutusuk-tusuk dengan jarum, Apa? Mengapa Li Bun bertanya dan merasa ngeri? Mengapa? Ah, Biar aku tidak dicintai oleh orang-orang semacam Li Kong Cu itu, Li Bun merasa heran. Heran sekali, Sungguh aku merasa tidak mengerti mengapa kau rusakmu kamu sendiri yang cantik itu Kue Ilan, Li Koko, Bukankah kalau begini aku dapat membuka rahasia hatinya? Aku tahu, Pemuda-pemuda seperti dia itu hanya sampai di kulit saja cintanya. Rusakanlah kulit yang dicintainya itu, Maka ia akan berbalik muka. Dan bagiku, Perasaan suci itu hanya di kulit Li Koko. Apa artinya di luar indah kalau di dalamnya berusuk mendengar kata-kata ini, Li Bun berdebar karena merasa tersindir. Kue Ilan, Semenjak dulu aku, Aku, Ah, Mukaku buruk sekali. Karena itulah dulu, Di pinggir empang itu, Aku lari. Aku lari darimu, Kue Ilan karena kau begitu cantik dan aku, Aku begini buruk. Aku menjadi takut dan aku lari pergi. Kue Ilan mengeluarkan sebuah kipas dari lipatan bajunya. Ia buka kipas itu dan Li Bun menahan nafas ketika ia melihat bahwa kipas itu ialah kipas yang ia lukis dulu. Gambar wajahnya masih ada di situ, dengan muka totol hitam. Kue Ilan lalu membalikkan kipas itu dan di situ terdapat gambar Kue Ilan, Tapi Li Bun melihat betapa wajah digambar itu pun telah ditotol-totol hitam pula. Kau lihat, Koko. Bukankah kita sekarang sudah sama Kue Ilan? Kau maksudkan bahwa aku, kau tidak jijik melihat mukaku Kue Ilan buka kerudungnya hingga tampak kedua pipinya yang hitam dan totol-totol itu, tapi sepasang matanya bening bagaikan mat ceburung Hong. Dan katakanlah, apakah kau juga tidak jijik melihat mukaku yang seburuk ini Li Bun memegang kedua tangan gadis itu? Tidak, Kue Ilan, kau masih tetap Kue Ilan bagiku, biarmu kamu berubah bagaimana juga. Aku, semenjak pertemuan kita dulu telah mencintaimu, dan kau, aku mengagumimu karena kau gagah, berbudi, setia dan berjiwa luhur. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang lebih kau bagiku. Suara gadis yang merdu ketika mengucapkan kata-kata ini, bagi Li Bun terdengar bagaikan nyanyian surga yang membuat ia terayun-ayun ke surga ketujuh. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar pernah dirasainya seperti pada saat ini. Kue Ilan, kalau begitu, aku akan memberitahukan kepada orangtuaku. Mereka tentu akan datang melamarmu, tapi kau, kau harus pulang dulu Kue Ilan mengangguk. Ini hari juga tentu aku pulang dan menanti-nanti berita girang darimu. Kue Ilan Li Bun hanya dapat berkata demikian sambil pegang jari-jari tangan gadis itu erat-erat. Kemudian ia tinggalkan gadis itu dan lari pulang secepat mungkin. Ketika tiba di rumah, ayah ibunya berkata dengan khawatir. Li Kya telah berkelahi dengan orang. Ia pulang dibantu oleh seorang gadis yang gagah, aku sudah tahu, ayah. Dan gadis gagah itu adalah seorang gadis yang betul-betul mulia hatinya dan patut menjadi istri tuaku. Ayah dan ibu, demi kebahagiaan tuaku, izinkanlah dia mengawini gadis itu, ayah dan ibunya saling pandang. Jadi gadis yang membawa pulang Li Kya tadi, ya, dia itulah nona cuwiing yang gagah perkasa dan yang telah menolong jiwa tuaku dari bahaya maut kalau gadis yang tadi aku pun setuju. Ia cukup cantik manis. Sikapnya sopan santun dan untuk membela akiat, ia sampai berani keluar menyamar sebagai seorang pemuda, kata Nyonya Li. Aku pun tidak keberatan, kata Liti. Libun girang sekali mendengar keputusan ini. Dan sekarang ada kabar baik lain lagi, ayah, kata Libun. Ayah dan ibunya memandang heran. Ada apa lagi aku, aku harap, ayah dan ibu suka melamarkan seorang gadis untukku, ibunya girang sekali dan memeluknya. Juga ayahnya tersenyum senang. Katakan lekas, siapa gadis itu? Anak siapa dan di mana rumahnya, kata ibunya dengan cepat. Orang dekat saja, ibu. Bukan lain ialah Los Yoh Chia, puteri Luang Wendilun Kuan wajah ayah dan ibunya menjadi pucat. Bibir ibunya gemetar ketika ia bertanya. Libun, gilakah tau? Gadis bekas tunangan saudaramu itu benar, ibu. Bukankah ia sudah menjadi nikau dan sudah memutuskan tali perjodohannya dengan likiatnya? Tapi kini aku yang menggantikan tuako, karena tuako sendiri tidak mau kawin dengan dia. Apa tanya ayahnya? Likiat tidak mau kawin dengan dia begini, ayah dan ibu. Coba tanyakan hal ini kepada tuaku. Kalau dia setuju aku mengawinin onalo, maka besok pagi harap dilamarkan gadis itu untukku. Kalau tidak dengan gadis itu, aku tidak akan mau kawin dengan siapapun juga. Dengan heran kedua orang tuanya melihat Libun memasuki kamarnya dan mereka berdua berlari-lari memasuki kamar likiat yang masih merintih-rintih karena pundaknya sakit terbentur tembok tadi. Likiat, adikmu menjadi gila kata ibunya begitu masuk ke kamarnya. Likiat balikan tubuh dengan malas-malasan. Mengapa lagi, ibu coba dengar? Ia minta dilamarkan bekas tunanganmu yang telah menjadi nikau itu. Kau keberatan tentunya, bukan? Untuk sesaat Likiat terbelalak tak percaya. Benar-benar gila anak itu, mau mengawini seorang gadis yang mukanya telah berubah seperti mukah setan. Kemudian ia tersenyum. Boleh saja, ibu. Aku tidak keberatan. Memang nona itu lebih pantas menjadi istri Libun, dan kau, bagaimana kalau kami lamarkan gadis yang mengantarmu? Eh, siapa namanya tadi Cui Im, kata suaminya. Serentak Likiat loncat bangun. Benarkah? Ibu tanyanya dengan girang. Siapa yang memberitahukan kepada ibu siapa lagi kalau bukan adikmu, Libun? Maka terharulah hati Likiat. Betapapun juga, Libun memang seorang adik yang benar-benar luar biasa dan setia. Ibu, kawinkanlah kami berbareng. Aku dengan Cui Im dan Libun dengan Loh Syo Chia Ayah dan ibunya seling pandang, lalu mengangguk-angguk. Setelah mengadakan perundingan dengan Loh Wang Wei, ternyata Loh Wang Wei tidak keberatan menyerahkan putrinya untuk menjadi istri Libun, apalagi ketika mereka mendengar dari Kue Ilan bahwa pemuda itu bukan lain ialah penolong mereka di Bok Chan dulu. Ketika Loh Wang Wei dan istrinya minta pendapat tentang lamaran itu, Kue Ilan hanya menundukkan muka dengan muka merah, maka mengertilah kedua orang tuanya bahwa gadis itu telah setuju. Karena mengawinkan kedua putranya dengan berbareng, maka gedung keluarga Li dihias indah sekali. Di dalam kamar penganten, Libun mendatangi Likiat dan memeluk kakaknya sambil berbisik. Tuaku, maafkanlah adikmu, Likiat balas memeluk. Akulah yang seharusnya minta maaf, adikku, maka semenjak saat itu, lenyaplah ganjalan hati di antara keduanya. Setelah penganten bertemu, di mana Cui Im dan Kue Ilan dikerudung seluruh tubuhnya hingga tak tampak orangnya ditemukan dengan Likiat dan Libun, Likiat lalu memboyong pengantannya ke rumah orang tuanya, sedangkan Libun atas kehendaknya sendiri dan kehendak mertuanya, tinggal di rumah mertuanya di Lunkuan. Malam hari itu setelah semua tamu pulang, Libun memasuki kamar penganten di mana Cui Ilan duduk di atas pembaringan dengan muka masih dikerudung. Ketika Libun hendak membuka kerudung itu, Cui Ilan menahannya karena ia merasa malu. Cui Ilan, alangkah bahagianya perasaan hatiku memikirkan bahwa kau kini telah menjadi istriku. Cui Ilan aku membawa semacam hadiah untukmu. Bukan barang berharga, melainkan sebungkus obat, istriku, obat. Obat apakah, koko obat untuk kulitmu kamu? Obat ini mustajab sekali. Cui Ilan, dan setelah dipakai maka mukamu akan pulih kembali seperti sedia kalah, halus dan cantik, hektomekar, kalau begitu kau tidak senang mempunyai istri yang mukanya buruk seperti kutanya istrinya dengan suara manja. Hush, bukan begitu, Cui Ilan. Kau tahu, betapapun berubah mukamu, aku akan tetap mencintaimu. Tapi tidak senangkah kau kalau mukamu sembuh kembali? Pakailah obat ini, Cui Ilan tanda seru jangan tuaku. Kaulah yang harus pakai obat itu. Mengapa aku? Apa kau malu melihat mukaku yang buruk digoda demikian? Cui Ilan mencubit lengan suaminya. Bukan begitu, tapi kau pakailah dulu obat itu. Kalau berhasil, mudah saja mencari lagi untukku. Maka teringatlah Libun bahwa obat itu adalah buatan seorang tabib di Nanking. Ia tepuk-tepuk kepalanya. Ah, mengapa aku tidak ingat hal ini? Alangkah bodohnya aku ia lalu menuturkan kepada istrinya bagaimana Kera menggunakan obat itu. Dan Cui Ilan lalu berkeras menyatakan bahwa Libun harus segera pakai obat itu, malam itu juga. Eh, eh, mengapa kau begitu tidak sabar? Mengapa harus malam ini? Ini kan malam perkawinan kita suamiku. Apakah permintaan sedikit saja dari isterimu pada malam pertama ini tidak kau turut? Ditanya Cui Ilan dengan manja sekali. Libun angkat pundak dan terpaksa mengalah. Cui Ilan dengan gerang lalu masak obat itu dengan air semangkuk sampai habis airnya. Kemudian ia suruh pelayan mengumpulkan air yang tergantung pada daun-daun bambu. Malam itu juga ia berhasil membuat ramuan itu dan ia paksa suaminya berbaring telentang. Kemudian dengan halus dan hati-hati sekali, kedua tangannya yang halus lemas itu membedaki kulit mukalibun dengan obat itu sampai tebal. Aduh! Gatal-gatal rasanya Libun merintih. Hush, diamlah jangan bergerak, nanti obatnya jatuh, tegur Cui Ilan. Demikianlah sehari semalam lamanya Libun telentang dengan tak berani gerak-gerakan mukanya. Ia makan dan minum dengan disuapi oleh istrinya yang tak pernah tinggalkan dia. Libun tak dapat membuka matu dan ia hanya merasa puas dengan pegangan erat istrinya yang halus. Selama itu, Cui Ilan selalu masih pakai kerudungnya. Pada malam kedua, maka cukuplah obat itu dipakai sehari semalam. Dengan dada berdebar-debar dan leher seakan-akan tersumbat karena menahan gelora hatinya, Cui Ilan mencuci mukalibun. Ketika obat itu sudah tercuci habis dan muka itu sudah dikeringkan dengan kain, maka Cui Ilan memandang muka suaminya dan ia tak tahan lagi karena girang dan terharunya. Ia tubruk suaminya dan menangis terseduh-seduh di atas dada Libun. Libun heran dan bingung. Cepat ia bangun dan mengambil alat cermin untuk melihat mukanya sendiri. Hampir saja ia berteriak karena ia melihat muka Likyat di dalam cermin itu. Sungguh ia sama benar dengan Likyat setelah mukanya menjadi halus dan putih. Libun peluk istrinya. Cui Ilan, kini kau harus buka kerudungmu, Koko. Apakah kau tidak jijik melihat mukaku yang buruk? Kau kan sudah menjadi cakap dan tampan sekarang, istrimu masih buruk menakutkan. Cui Ilan, jangan kau berkata begitu. Aku masih tetap Libun yang kemarin, yang akan mencintaimu sepenuh jiwaku. Tak peduli kau akan berubah menjadi makhluk seburuk-buruknya di dunia ini Cui Ilan memeluk suaminya. Kalau begitu, suamiku, aku hanyalah istrimu yang rendah dan setia, kau, bukalah kerudungku ini. Dengan kedua tangan gemetar, Libun buka kerudung yang menutup muka dan kepala istrinya. Ketika kerudung itu disentakan ke atas hingga muka istrinya tampak, Libun loncat ke belakang seperti tiba-tiba diserang senjata tajam. Ia berdiri kesima dan memandang wajah istrinya dengan matlah, terbelalak. Cui Ilan memandangnya dengan bibir tersenyum semanis-manisnya dan matu cemerlang menatap semesra mesanya. Dan wajah itu, demikian cantik jelita, lebih cantik malah daripada dulu, kulit pipinya begitu putih kemerah-merahan dan halus, rambut yang sebagian menutup jidatnya itu, ah! Libun kucek-kucek matanya, lalu mencubik lengannya untuk menyatakan bahwa ia tidak sedang mimpi. Kui Ilan tanda seru. Koko tanda seru mereka saling rangkul dan masing-masing mengeluarkan air matu karena terharu dan girau. Kui Ilan, bagaimanakah ini? Sungguh aku tidak mengerti, aku hanya pura-pura, Koko. Aku hanya memakai kedok pemberian ketua kelenteng Kuan Imlio. Aku sengaja pakai itu untuk membuat kakakmu mundur teratur, dan sementara itu, aku selalu menanti-nantimu, Kuo Ilan, kau sungguh mulia, dan mereka berdua hidup bahagia sampai hayat meninggalkan badan. Tamat. Terima kasih.